Pemirsa proses verifikasi faktual para pol calon peserta pemilu 2019 mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan segala kelengkapan yang disiapkan, Partai Perindo optimistis lolos tahap verifikasi dan berlaga di pemilu 2019. Proses verifikasi faktual terhadap Partai Calon Peserta Pemilu 2019 mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di seluruh wilayah Indonesia. Partai Perindo telah menyiapkan semua kadar untuk menerima kedatangan tim verifikasi faktual di tingkat pusat dan daerah. Di Padang, DPW Perindo Sumatera Barat, verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU dan Panwaslu Provinsi Sumatera Barat tak mengalami kendala yang cukup berarti. Usai menjalani verifikasi faktual, DPW Perindo Sumatera Barat optimistis lolos verifikasi dan siap bertarung dalam pemilu 2019. KTA semuanya sudah dicocokkan, Alhamdulillah semuanya sudah cocok. Di Kebumen, Jawa Tengah, KPUD Kabupaten Kebumen memeriksa berkas-berkas DPD Perindo Kabupaten Kebumen dengan kliti dan hati-hati. Meski demikian, DPD Perindo Kebumen optimistis lolos verifikasi faktual dan bisa berlaga di pemilu 2019. Di Wonogiri, Jawa Tengah, DPD Perindo Kabupaten Wonogiri dinyatakan lolos tahapan verifikasi faktual oleh KPU setempat. KPU akan merekapitulasi sekaligus mengumumkan hasil verifikasi faktual pada tanggal 5 Januari mendatang. Di Surabaya, DPW Perindo Jawa Timur didatangi tim verifikasi faktual KPU Provinsi Jawa Timur. Usai menjalani verifikasi faktual, KPU Provinsi Jawa Timur menyatakan DPW Perindo telah memenuhi persaratan. Namun, KPU baru akan mengumumkan hasil kelolosan pada 22 hingga 23 Desember mendatang. Dan itu semua telah memenuhi syarat. Dan mudah-mudahan KPU memang mengatakan bahwasannya baru nanti tanggal 22 atau 23 akan menyampaikan surat resminya. Di Palangka Raya, DPD Perindo Kabupaten Gunung Mas juga mengikuti tahapan verifikasi faktual oleh KPUD setempat. Tidak ada hambatan yang cukup berarti dalam proses verifikasi faktual. DPD Gunung Mas dinyatakan lolos verifikasi oleh KPUD Kabupaten Setempat. Dan segala kelengkapan yang disiapkan kader Partai Perindo di seluruh daerah. Partai Besutan Hari Tanu Sudibio ini optimis lolos tahap verifikasi faktual dan akan berlaga di pemilu 2019. Tim Ainews melaporkan. Tim Ainews melaporkan.